Pemirsa banyak warga yang memilih untuk berpergian usai libur Natal. Kepadatan penumpang usai libur Natal terlihat di stasiun Pasar Senen sejak kemarin. Untuk pencegah lonjakan kasus COVID saat libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI tetap memperlakukan protokol kesehatan yang ketat di area stasiun. PT KAI juga menyiapkan layanan tes PCR dengan tarif Rp195.000. Layanan tersebut diadakan untuk membantu penumpang, khususnya anak, di bawah 12 tahun. Pihak stasiun mengimbau kepada para pelanggan yang akan menggunakan layanan PCR di stasiun agar memperhitungkan waktu antara pengambilan sampel PCR dan jadwal keberangkatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait warga yang lakukan perjalanan usai libur Natal, kita bergabung bersama reporter Widya Anggita dan juru kamera Hafiz Arashid dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Widya, dari pantauan Anda di sana, apakah masih ada masyarakat yang akhirnya memilih untuk berlibur usai libur Natal? Apa alasan mereka untuk memilih liburan usai libur Natal? Ya, Cikal dan juga Pemirsa, meski pemerintah meniadakan libur panjang menjelang tahun baru 2022, namun suasana di Pasar Stasiun Senen sendiri tetap dipadati oleh penumpang. Dan penumpang ini terlihat ramai dari tempat ruang tunggu keberangkatan, kemudian juga digerai-gerai makanan, di parkir kendaraan, juga terlihat padat di antrian lokasi tes antigen dan PCR. Dan berdasarkan data pada hari ini, tercatat ada 3.809 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan yang justru lebih tinggi ini adalah penumpang yang datang ke Jakarta. Ya, ini sebanyak 6.190 penumpang dengan pergerakan kereta sebanyak 21 unit. Dan memang yang paling banyak aktivitasnya ini adalah yang berasal dari Jogja, Semarang, kemudian Surabaya, Malang, Bandung, Prokerto, dan juga Cirebon. Dan secara total, sejak 17 Desember hingga saat ini, penumpang yang menggunakan kereta dari Daop 1, baik itu Gambir maupun juga stasiun Pasar Senen, ini sudah mencapai sekitar lebih dari 80.000 penumpang. Namun, dinyatakan oleh Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hayarunisa, menyatakan bahwasannya jumlah ini masih normal di saat pandemi, karena sebelum pandemi, menjelang Natal dan Tahun Baru ini, bahkan perharinya bisa mencapai 40.000 penumpang. Dan juga dinyatakan oleh beberapa penumpang memang mereka memilih waktu keberangkatan lebih memilih untuk menjelang tahun baru dibandingkan menjelang Natal karena memilih trafik yang tidak terlalu padat. Karena dari pihak kereta api sendiri mencatatkan bahwasannya untuk jumlah tertinggi keberangkatan dari kereta api ini sudah lewat, yaitu pada 17 Desember lalu, yang dicatatkan penumpang menjelang Natal ini mencapai 8.000 penumpang. Dan berikut merupakan bincang-bincang kami bersama penumpang dari stasiun Pasar Senen. Beli tiket kemarin, karena kan baru anak-anak. PCR kita kemarin baru PCR, kemarin anak-anak kan 3 hari ya, masa berlakunya. Terus ini tadi yang dewasa baru hari ini nanti gen. Jadi anak-anak kita daulukan kemarin, supaya antrian. Beli beli tiket nggak susah ya? Nggak, nggak, nggak. Lancar, semuanya, apa namanya, stabil. Ya, seminggu pandang mobil lahir ya nggak usah ada tes-tes lagi lah, kalau lancar kayak dulu lagi lah, gitu. Jadi susah, anehnya mekanismenya jadi susah kalau mau pergian. Saya sih beli tiket dari jauh hari, satu minggu. Dari keroyah buat ke Jakarta, Jakarta ke keroyah lagi. Itu nggak, nggak. Masih gampang sih, soalnya itu masih kosong banget kursinya. Kalau antigen tadi, sebelum berangkat langsung berangkat pagi dari rumah, terus selesai langsung antigen. Harapan tahun baru sih pandemi cepat berakhir, terus habis itu kayak gitu aja. Ya, Cikal dan juga pemirsa, beberapa penumpang juga mengangkli bahwasannya mereka ini membeli tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Selain memang tidak mau repot, jadi menjelang keberangkatan, mereka hanya perlu mengurus tes antigen dan tes PCR saja. Cikal. Ini dia, pihak KAI juga menyediakan layanan untuk tes PCR di sana. Lalu, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh para calon penumpang? Ya, Cikal dan juga pemirsa berdasarkan dengan aturan dari Surat Edaran 112 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri, bahwasannya memang yang menggunakan kereta api ini untuk di atas usia 17 tahun harus sudah divaksin dengan dosis lengkap dan juga harus menunjukkan syarat tes antigen. Dan untuk yang menggunakan tes PCR ini hanya bagi yang belum divaksin dan juga anak-anak di usia di bawah 12 tahun. Dan diharapkan juga ketika sudah memasuki kereta api, bahwasannya penumpang ini tidak diizinkan atau untuk bergabung dengan penumpang dan juga kelompok lainnya selain kerabat dan juga keluarga kita. Dan disampaikan juga dari pihak kereta api juga bahwasannya untuk selama 19 hari menjelang nanti awal tahun Januari 2022 masih tersedia 60% kapasitas tempat duduknya jadi dihimbau untuk penumpang sendiri melengkapi syarat-syarat perjalanan dan untuk dari pemerintah sendiri masih tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat menjelang tahun baru 2022 ini juga tidak dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi jika tidak benar-benar mendesak. Baik Widya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian laporan dari reporter Widya Anggita dan juru kamera Hafiz Arashid dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.